Kitab Adhkarun Nawawi ini yang diprioritaskan adalah teks hadisnya bukan kepada rawi-rawinya Tetapi yang jelas bahwa hadis yang ditulis oleh Imam An-Nawi dalam kitab Adhkarnya ini adalah Sohi Kitab ini tujuannya adalah untuk menjelaskan orang-orang yang masih ragu apakah ini sanatnya sampai Rasul atau tidak Fakosotu maka nejos apa yang sun Fadhaifat maka apes Fadhaifat maka apes anha sangking kutuban apa himamut talibin ya Apa himamut talibina sejone piro-piro santri Himmah itu cita-cita Fakosotu maka nejos apa yang sun Tashila dhalika yang gampangake mengkono-mengkono Addaawat wal adhkar Tashila dhalika yang mengkono-mengkono Addaawat wal adhkar Alar rohibina Alar rohibina engata sepi ro-piro wongkang demen Alar rohibina engata sepi ro-piro wongkang demen Maka beliau ini punya komitmen Untuk memudahkan para rohibin Orang-orang yang kesengsem untuk memperbanyak zikir Fasyarak tumoko tumandang sopo yang sun Fasyarak tumoko tumandang sopo yang sun Fijam ihadhal kitab Eng dalam ngumpulaki iki-iki kitab Mukhtasoron haleh kang ringkas Mukhtasoron haleh kang ringkas Mako sidama Eng tujuwane perkoro Mako sidama Eng tujuwane perkoro Dhakar tuh hukang Nutur sopo yang sun Eng ma Dhakar tuh hukang nutur sopo yang sun Eng ma Takriban kronong gampangake Terus apa itu Takriban kronong gampangake Lil Mumat tinina Mim loro ya mas Si jedok Lil mutannina Kadwene piro piro wongkang Nemen-nemeni Wa ahzafu Lan buang sopo yang sun Al asani daeng piro piro sanat Wa ahzafu lan buang sopo yang sun Al asani daeng piro piro sanat Fi mu'zomihi eng dalem akeh akeh Fi mu'zomihi eng dalem akeh akeh ma zakartuhu Lima krono perkoro zakartuhu Kang nutur Sopo yang sun Eng ma Min itharil ikhtisor Sangking mile hakeh ringkes Sangking mile hakeh ringkes Karena tujuannya adalah meringkas Maka otomatis sanat-sanat yang Apa namanya Dianggap terlalu panjang Ini dipotong Walikau nihilan krono anane kitab Iku maudu anden selehakeh Walak walikau nihilan krono anane kitab Iku maudu anden selehakeh Lil mutaab bidina kadwene piro piro wongkang Merti-merti ibadah Lil mutaab bidina kadwene piro piro wongkang Merti-merti ibadah Jadi kitab ini sasarannya adalah Al mutaab bidin Orang yang serius untuk menekunya ibadah Walai sulan orana sopo al mutaab bidin Walai sulan orana sopo al mutaab bidin Orana ilal ila ma'rifatil asanit maring Ngawerui piro piro sanat Ila ma'rifatil asanit maring Ngawerui piro piro sanat Ila ma'rifatil asanit maring Ngawerui piro piro sanat Iku mutahtolnya ina piro piro kang ningali Iku mutahtolnya ina piro piro kang ningali Iku mutahtolnya ina piro piro kang ningali Bal yakrohunahu balek podo sengit sopo Al mutaab bidin Bal yakrohunahu balek podo sengit sopo al mutaab bidin In sanat In sanat In sanat Wa ingko surosenat jan cendek Opo sanat Wa ingko surosenat jan cendek Opo sanat Ila l'akollina Ila l'akollina angin piro piro wongkang siti Ila l'akollina angin piro piro wongkang siti Jadi Pangsa pasar dari kitab adhkar ini Sasarannya adalah orang-orang yang Langsung ingin mengetahui zikir-zikir itu Jadi poinnya adalah zikir-zikir bukan pada sanat-sanatnya Sehingga Imam An-Nawawi Tidak terlalu mempersoalkan panjangnya sanat Bahkan beliau terkesan untuk Meringkas sanat-sanat tersebut Karena yang jadi tujuan orang yang ingin membaca kitab ini adalah Bukan kepada sanatnya Tetapi kepada teks zikirnya itu Waliannal maksudalan krono temen sakduhune perkoro kang den sejo Waliannal maksudalan krono temen sakduhune perkoro kang den sejo Bihi kelawan kitab Bihi kelawan kitab iku Ma'rifatul adhkar Ngawarruwi piro piro zikir Iku ma'rifatul adhkar Ngawarruwi piro piro zikir Wal'amalulan ngamal Wal'amalulan ngamal biha kelawan zikir Jadi yang menjadi poin utama daripada kitab ini adalah Bukan kepada rawi-rowi Daripada hadis-hadis zikir ini bukan Beda dengan kutubus sitah Kitab-kitab induk hadisnya Seperti Soheh Bukhari Soheh Muslim Dan kitab Hadis induk yang lain Kalau kitab hadis induk itu memang Prioritas bukan hanya kepada Teks hadisnya Tetapi juga kepada Rawi-rowinya Sementara kitab adhkarun nawawi ini Yang diprioritaskan adalah Teks hadisnya bukan kepada Rawi-rowinya Tetapi yang jelas bahwa Teks-teks ini Hadis yang ditulis Oleh Imam An-Nawi Dalam kitab adhkarnya ini adalah Soheh Wal amalu lan ngamal biha kelawan adhkar Wa'idhohu madhaniha Wa'idhohu madhaniha lan mertela aking gun penyanane adhkar Wa'idhohu madhaniha lan mertela aking gun penyanane adhkar Lan mertela aking gun penyanane adhkar Lil mustar sidina kaduene piro piro wongkang aweh petunjuk Lil mustar sidina kaduene piro piro wongkang aweh petunjuk Dan kitab ini tujuannya adalah untuk menjelaskan Menjelaskan apa ya Faham-faham yang masih ragu Orang-orang yang masih ragu Apakah ini Nyambung sampai Rasul Apakah zikir ini Sanatnya sampai Rasul atau tidak Ada keterangannya atau tidak Wa'adhkuru lan nutur sopa ing sun insyaallah Badalan ing dati ganti Badalan ing dati ganti Minal asanid disangking piro piro sanat Minal asanid disangking piro piro sanat Ma ing ma Wa'adhkuru lan nutur sopa ing sun insyaallah badalan ing dati ganti Minal asanid disangking piro piro sanat Ma ing perkoro Huwakang utawima Ma ing perkoro huwakang utawima iku ahammu Iku ahammu luweh penting Iku ahammu luweh penting Min ha sangking asanid Min ha sangking asanid Min ha sangking asanid Min ma sangking perkoro Tetapi beliau, Imam An-Nawawi Akan menulis keterangan-keterangan yang menjadi poin utama Apakah ini hadis soheh ataukah tidak Karena dianggap kurang pas Kalau hanya menerangkan tentang sanat secara lengkap Tetapi tidak ada penjelasan apakah hadis ini soheh ataukah tidak Maka secara ringkas beliau tidak terlalu menyebutkan sanat Tetapi menjelaskan keterangan bahwa hadis ini adalah soheh Hadis ini adalah hasan Hadis ini adalah do'if Wahuwa utawimah huwa ahammu itu Wahuwa utawimah huwa ahammu minha Iku bayanun Iku bayanun sohihil hadis Mertela ake soheh piro piro hadis Iku bayanun sohihil hadis Mertela ake soheh piro piro hadis Wahusni halan baguse hadis Wa do'ifi halan do'ifi hadis Wa mungkari halan mungkari hadis Jadi kata beliau memberikan penjelasan Tentang hadis ini soheh Tentang hadis ini hasan Tentang hadis ini do'if Tentang hadis ini mungkar Ini lebih penting Daripada menjelaskan sanatnya secara Secara komplit Fa inna humoko temen Sa'tuhune bayanun sohihil hadis Fa inna humoko temen Sa'tuhune bayanun sohihil hadis Iku mimah setengah sangking Perkoro yaftakir rukang butuh Iku mimah setengah sangking Perkoro yaftakir rukang butuh Ila ma'rifatihi Maring ngawurwimah Ila ma'rifatihi Maring ngawurwimah Sopo jami'un nas Sekabehani menungso Sopo jami'un nas Sekabehani menungso Ilan Ilan nadir Sopo jami'un nas Ilan nadiro angin Wongkang longko Ilan nadiro angin Wongkang longko Minal muhadisin Sangking piro-piro Ahli hadis Ilan nadiro angin Wongkang longko Minal muhadisin Sangking Ahli Ahli hadis Wahada utawi iki 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 bayanu sohihil hadis Wahada utawi iki iki bayanu sohihil hadis Iku ahammuma Lueh penting-pentingi perkoro Iku ahammuma Lueh penting-pentingi perkoro Ya ji bukang wajib Opo al-i'tina'unem menemani Opo al-i'tina'unem menemani Bihi kelawan Jadi menjelaskan apakah hadis ini sohih Dan seterusnya Ini merupakan perkara yang Ahammuma ya ji buh Perkara penting yang betul-betul harus diseriusi Wama lan perkoro Yuhaki kuhu kang nyata ake ingma Wama lan perkoro yuhaki kuhu kang nyata ake ingma Sopo at-tolibu wongkang ngeluru Sopo at-tolibu wongkang nyupreh Min jihad til hufal Sangking arah-arah Piro-piro wongkang apal hadis Min jihad til hufadi Sangking arah-arah Piro-piro wongkang apal hadis Al-Abaiku Mutkinina Al-mutkinina Piro-piro kang podo taqwa Al-mutkinina Piro-piro kang podo taqwa Wal-a'immatilan Piro-piro imam Wal-a'immatilan Piro-piro imam Al-hudzaki Piro-piro kang cerdas Al-mu'tamidina Piro-piro kang den gawe Cecekelan Al-mu'tamidina Piro-piro kang den gawe Cecekelan Wa'adumu lan ngumpula Kesopo ingsun Ilaihi maring bayanu Sohihil hadith Insyaallah Jumalan Yang piro-piro jumlah Jumalan Yang piro-piro jumlah Minan nafais Sangking piro-piro Minan nafaisi Sangking piro-piro Perkorokan edi Minan nafaisi Sangking piro-piro Perkorokan edi Min ilmil hadith Sangking ilmu hadith Wadako ikil fikhi Lan piro-piro Lembute ilmu fekeh Wadako ikil fikhi Lan piro-piro Lembute ilmu fekeh Wa muhimmatil Kowa'id Lan piro-piro Pentingi Piro-piro Ka'idah Wa muhimmatil Kowa'id Lan piro-piro Pentingi Piro-piro Ka'idah Wa rialdotin Nufusi Lan piro-piro Rialdoe Piro-piro Nafsu Rialdoe Piro-piro Ati Wa rialdotin Nufusilan Piro-piro Rialdoe Piro-piro Nafs Ati Wal adabilan Totokromo Wal adabilan Totokromo Alati Tata Akkadukang Dati Kokoh Alati Tata Akkadukang Dati Kokoh Opo Ma'rifat Tuhan Ngawarui Adab Oboh Ma'rifat Tuhan Ngawarui Adab Alas Salikina Ingata Sepiro-piro Wongkang Ngambah Dalani Gusti Allah Alas Salikina Ingata Sepiro-piro Wongkang Ngambah Dalani Gusti Allah Jadi Jadi Nanti Di dalam Kitab Ini Akan Dikumpulkan Perkara-perkara Yang Apa Namanya Minan Nafa'is Min ilmil Hadith Perkara-perkara Yang Rumit Di dalam Ilmu Hadith Waddaqo Ikil Fikhi Dan Perkara-perkara Yang Lembut Di dalam Ilmu Fikhi Jadi Ada Hal-hal Yang Apa Secara Detail Akan Disebutkan Wa'adhkuru Lanutur Sopo Ingsun Jami Ama Ing Sekabe Hane Perkoro Adhkuru Hukang Nutur Sopo Ingsun Ingma Wa'adhkuru Lanutur Sopo Ingsun Jami Ama Ing Sekabe Hane Perkoro Adhkuru Hukang Nutur Sopo Ingsun Ingma Adhkuru Hukang Nutur Sopo Ingsun Ingma Mauduhan Haleh Kang Mertela Ake Mauduhan Haleh Kang Mertela Ake Bi Hay Thuyas Hulu Kelawan Sekirane Gampang Opo Fahmuhu Mahamma Opo Fahmuhu Mahamma Alal Awam Ingatasi Piro Piro Wong Awam Wal Mutafak Ki Hinalan Wongkang Amrih Faham Wal Mutafak Ki Hinalan Piro Piro Wongkang Amrih Pemahaman Nanti Disini Beliau Akan Menulis Sedemikian Rupa Supaya Keterangan Keterangan Beliau Di dalam Kitab Adhkarun Nawawi Ini Mudah Difahami Bukan Hanya Oleh Kalangan Awam Tetapi Juga Bagi Kalangan Yang Mutafakih Orang Orang Yang Pegiat Belajar Pegiat Mencari Pegiat Pencari Ilmu Waqat Rawayna Fisah Muslimin Wallahu A'lam Bissawab Al-Fatiha A'udhu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Allah Masalli Masallim Ala Sayyidina Muhammadin Al-Fatiha Lima Uglik Wal Khatimi Lima Sabak Nasir Al-Haq Bil-Haq Wal Hadi Ilah Surat Al-Mustagi Wa'ala Alihi Wa Ashabihi Hakk Wa Qadri Wa Mekdar Al-Azhim Wa Sallallahu Ala Sayyidina Muhammadin Wa Ala Alihi Wa Assabih Wa Baraka Wassalam Alhamdulillahi Rabbil Alamin Assalamuala Nabi Muhammad Wassalamualaikum War Rahmatullahi Wabarakatuh